Hai how to cut side part hair style model rambut untuk golongan rambut seperti ini kita cocoknya kita potong side part ya teman-teman bismillahirrohmanirrohim kita mulai dengan menggunakan alas clipper nomor dua kita awali dari samping sebelah kanan terlebih dahulu kita taniakan mengikuti suratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alas clipper nomor dua tuas tutup kita gosok sampai di tulang belakang atau kita mengikuti bentuk kepala pelancang kita ini pas beliau saya tanya modelnya pendek apa panjang Pak saya gitu kan beliau mengatakan dirapikan saja Mas yang penting pinggirnya tipis gitu kita lanjutkan alas clipper nomor satu tuas tutup kemudian kita buka tuasnya untuk menghilangkan garis ikan-ikan ya Muhammad Assamu Alaika tuas tutup kita nungging ya teman-teman ujungnya alas clipper kita tempelkan tuas buka ini posisi miring yang kiri nempel yang kanan enggak nempel kita tutup lagi jadi pas saya tanyakan kepada beliau yang pinggirnya mau habis apa masih ada rambut Pak saya tanyakan beliau mintanya masih ada rambut sedikit-sedikit gitu maka kita buat potongan belah samping atau side part yang samping dan belakangnya ukuran satu ya teman-teman ya jadi sebaiknya kita mengenalkan ke pelanggan kita ini tebalnya ukuran satu Pak gitu sampaikan jadi nanti pas beliau potong lagi beliau sudah tahu satu mas gitu kalau nol ya sampaikan nol gitu jadi sambil kita mengedukasi pelanggan kita teman-teman Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman yang bawah tinggal kita rapikan rambut yang bagian atas kita sisir dulu ini jenis rambut yang atasnya itu jarang-jarang clipper overcome kita lanjutkan kita gunakan mesin clipper dengan sisir kita connecting atau kita sambungkan antara rambut bagian bawah yang gradasinya sudah terbentuk dengan rambut yang bagian atas yang masih panjang kita hanya connecting ya teman-teman ini bukan mengurangi rambut atas akan tetapi hanya menyambungkan antara rambut atas dengan rambut bawah perhatikan kemiringan sisir saya teman-teman nah jadi overcome tuh sisir kita nyaris lurus ke atas ya teman-teman ya dulu kalau kita lihat jadi nggak terlalu kita tarik keluar sisir kita kecuali model dua jari yang rambut pelanggan kita tebal cuma itu tok selain itu sama sisir kita nyaris lurus rambut ke atas ini saya menyarankan kepada beliau jadi ini kita imbangkan antara rambut samping dengan rambut atas karena rambut yang atas ini kan jarang-jarang meneman enggak lebat gitu loh yang sampingnya lebat bagaimana biar terlihat seimbang rambut atas dengan rambut yang bawah kita buat potongan yang seperti ini kalau atasnya ini enggak dikurangi akan lebih bagus ini saya menanyakan gimana Pak yang atas dikurangi apa tidak saya sarankan enggak usah dikurangi dan beliau setuju yang penting pinggirnya udah rapi katanya Alhamdulillah berarti sudah selesai kita lanjutkan proses outline kita merapikan pinggir-pinggir rambut pelanggan kita kita menggunakan trimmer ya teman-teman untuk bapak-bapak yang sudah sepuh atau orangtua itu kita menggunakan trimmer ini lebih nyaman teman-teman lebih enak kalau kita menggunakan silet di kulitnya orangtua itu agak sedikit kurang mudah ya teman-teman Kenapa karena rambut orangtua itu ya maaf kulit orangtua itu kan berkerut ya teman-teman ya jadi kalau kita pakai trimmer itu ya nyaman enak tidak begitu beresiko lebih aman dan lebih nyaman untuk belakang kita semoga sahabat semua yang belum punya trimmer segera punya trimmer dengan izin Allah Terima kasih sahabat semuanya yang sudah nonton sampai di sini semoga semuanya dapat ilmu yang manfaat dan berokah Terima kasih yang sudah subscribe yang belum atau yang tombol subscribe nya masih berwarna merah minta tolong diklik ya sahabatku yang merah itu biar berubah jadi warna hitam Terima kasih kepada sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya Jazakumullah ahsan al-jaza semoga oleh Allah dibalas dengan rezeki yang banyak yang halal dan barokah dan semoga usaha pangkas rambutnya tambah lancar tambah rame tambah barokah mudah-mudahan tiap hari paling sedikit motong 30 kepala ma'khirin waludzin wa'afiyah dengan segala kebaikan dan tanpa capek tanpa susah payah dan semoga pelanggan yang datang ke tempat sahabat semua adalah orang-orang yang baik-baik yang cocok dengan potongan kita untuk sahabat channel barber dimanapun berada yang membutuhkan alat-alat barber bisa langsung wa ke saya ya itu nomor yang diatas nomor saya saya membersihkan rambut pelanggan itu seperti ini teman-teman pakai spon ya ini spon yang buat cuci piring dulu teman-teman Alhamdulillah proses pemotongan sudah selesai dan pelanggan kita sudah merasa pas dan cocok terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas dan segala kekurangan saya akhiri wassalamualaikum